Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan yang Bapak lakukan. Ini setiap hari seperti ini atau bagaimana? Enggak rata-rata 2-3 kali seminggu lah. Saya keadaan ke daerah. Apa sih tujuannya? Apa sih sebenarnya objektif dari itu semua? Saya merasa ada panggilan saya untuk membangunkan bangsa Indonesia melalui elitnya, elit di pusat, di daerah. Elit artinya golongan pemimpinnya lah ya. Pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin pemuda, pemimpin pengusaha. Untuk menyadarkan bahwa bangsa kita ini berada dalam kondisi model ekonomi yang menurut saya yang keliru. Yang tidak mungkin membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Kita telah membiarkan sumber-sumber ekonomi kita tidak berada di tangan bangsa Indonesia lagi. Pertumbuhan sekarang itu adalah pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi dan bukan produktivitas. Topik ekonomi itu akan menarik sekali. Saya akan lebih cermati lagi karena Bapak di tengah semua orang cerita tentang ekonomi modern gitu ya. Apakah itu tepat atau tidak terminologinya tapi Bapak tetap mengusung konsisten mengatakan ekonomi kerakyatan. Tapi itu kita bahas nanti. Pertanyaan saya, ketika Bapak bergerak dari satu tempat ke tempat lain 2-3 kali 1 minggu. Apakah itu merupakan bagian dari proses keinginan Bapak untuk menjadi presiden selanjutnya? Kalau kita ingin melakukan perubahan, kalau kita ingin melakukan koreksi, kita harus melakukannya dengan cara politik. Semua keputusan besar suatu bangsa itu keputusan politik. Kita sudah sepakat sebagai bangsa, semua keputusan politik harus melalui proses demokrasi. Karena itu, kalau saya ingin melakukan perubahan, saya harus melakukan perubahan itu melalui proses demokrasi. Berarti saya harus keliling ke rakyat, saya harus mendapat kepercayaan rakyat, mandat rakyat untuk saya bisa melakukan perubahan tersebut. Keinginan jadi presiden adalah bagian dari keinginan melakukan perubahan itu. Di usia saya sekarang, saya tidak mau jadi pejabat apapun, kalau hanya sekedar untuk menduduki jabatan itu. Tetapi, kita hanya bisa lakukan perubahan dengan kekuasaan politik, dan kekuasaan itu harus diberikan oleh rakyat. Karena itulah saya keliling. Banyak orang yang seringkali mendengar pernyataan itu dari banyak orang, dari tokoh-tokoh politik. Pada akhirnya, mereka kemudian, dalam tanda kutip, mempercundangi pemilihnya juga. Korupsi, kemudian berskandal, dan lain sebagainya. Apa bedanya mereka dengan Prabowo? Saya kira begini, Anda tidak bisa mengambil berapa contoh dan Anda generalisir. Dan kalau kita pakai logika Anda, ya lebih baik, tidak usah saja ada pemilihan. Bagaimanapun, setiap masyarakat harus memilih pemimpinnya. Biarlah rakyat yang memilih, dan biarlah putra-putri terbaik yang menawarkan diri. Saya pernah baca dalam sejarah, ada suatu kesimpulan, suatu kisah yang mengatakan, kita baru tahu kejujuran seseorang pemimpin, manakala dia meninggal. Banyak juga potret yang ada di sekeliling kita. Bagaimana atas nama rakyat, atas nama pengabdian, seorang yang tadinya jadi calon presiden, tidak berhasil jadi calon wakil presiden, terus jadi calon-calon lainnya sampai apapun lah, akhirnya jadi calon yang penting, saya jadi pejabat. Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tidak terpilih di 2009 kemudian. Apakah itu tidak menjadi indikasi Bapak, bahwa apakah Bapak disukai dan kemudian akan dipilih nantinya? Saya bertanya seperti ini karena begini Pak, banyak juga calon-calon yang tidak mawas diri, kok sudah tidak terpilih berkali-kali maju terus? Jawaban Bapak. Begini ya, kalau kita lihat dari satu segi yang negatif, mungkin kita ikuti jalur pikiran Anda. Kalau kita lihat dari segi positif, yang saya katakan tadi, benar. kita tentunya akan maju kalau kita mengukur diri kita dapat dukungan dari rakyat. Kalau kita sudah jelas tidak dapat dukungan dari rakyat, kita mau maju itu namanya konyol. kadang-kadang juga kita harus sadar ya, hakikat dari politik itu adalah yang disebut banyak ahli, the art of the possible. Atau possibility. The art of the possible. Seni daripada apa yang mungkin. Waktu kemarin itu memang saya mencalonkan diri sebagai presiden. Dibuatlah suatu peraturan yang dulu tidak ada. Khusus buat Prabowo. Bangsa ini pandai. Saya tidak mengatakan khusus buat Prabowo. Tapi dulu 2004 tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang. Harus 20% kursi di parlement baru boleh mencalonkan. Kalau tidak salah 2004 itu berapa itu? Mungkin 3% atau 2%. 5% kok, Masa. 5% kan? Ya. Waktu 2004, eh 2009, waktu saya maju, dibuatlah 20% kursi. Ya kan? Nah, sebetulnya saya sudah berhasil. Saya buat koalisi, Gerindra, T3, Sanapan. Kita bertiga, hitungan kita, kita golos. 112 kursi. Ya. Ya, sekitar 20%. Bukan, 20% persis. 112. Eh, begitu pembunuhan KPU, Anda tahu berapa yang kita dapat? Kurang satu kursi? Kalau Bapak punya Bapak sebagai presiden, dan Bapak sebagai wakil presiden, itu tentu saja berbeda. Kenapa kemudian Bapak men-switch keputusan itu dari presiden menjadi wakil presiden? Jawabannya nanti, Pak. Ya, kita, saya tadi sudah tanya, Pak. Jangan-jangan keputusan Bapak mengalihkan pilihan dari calon presiden. Ya, sudah lah. Tidak, Bapak jadi calon wakil presiden. Ya, pragmatis. Ya, Prabowo-ya sama saja. Politisi standar Indonesia lah. Apa saja yang penting dapat kekuasaan? Jadi begini, yang saya usung waktu itu adalah perubahan paradigma ekonomi, perubahan masyarakat ekonomi, yang selama sekian bulu tahun mengagung-agungan pasar bebas, neoliberalisme, kapitalisme yang tidak terkendali, semua serahkan kepada pasar, ini yang saya lawan. Dalam kondisi tertentu, saya ditawarkan menjadi wakil presiden. Perhitungan kita adalah demi memperjuangkan masalah pasal 33 undang-undang saya 45 ini, apabila walaupun saya sebagai wakil presiden, tetapi ada pengertian khusus diberi suatu kesempatan untuk mengadakan perubahan paradigma ekonomi tersebut, itu akan kita meraih. Jadi tujuan sebenarnya. dan pada saat itu, terus terang saja, dalam perundingan saya dengan Ibu Megawati, saya dalam pengertian itu, saya diberi kalau nanti kita menang, seandainya kita menang pada situ, saya diberi kepercayaan mengelola ekonomi. alasannya itu ya? Alasan utama seperti itu. Jadi bukan, wah, pindah-pindah terus, nanti jangan-jangan ditawarin menjadi menteri, juga mau juga gitu. Waktu itu ketika, kalau misalnya ada yang menawarkan jabatan menteri, apakah mungkin Bapak akan terlalu? Kalau dengan menteri, dengan jabatan tertentu, saya bisa melakukan perubahan paradigma, kembali ke pasal 33 undang-undang saya 45, Bapak akan terlalu. Demilah iat saya akan lakukan. Bapak sekarang sudah berapa? 60 tahun? Iya. 60 tahun. Gak capek, artinya 60 tahun adalah masa yang paling penting untuk berpikir saya harus menikmati hidup. Bapak punya kesempatan untuk bisa pergi kemana saja. Kita tahu itu karena Bapak pengusaha yang sukses. Bapak bisa menikmati apa yang Bapak mau. Tapi kenapa Bapak berpayah-payah seperti ini? Ya, kita juga tidak bisa apa ya, merubah watak kepribadian di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita dibentuk saya dari sejak kecil mungkin saya dibesarkan dalam keluarga pejuang. Ya. Seluruh kehidupan saya dari kecil itu bicaranya adalah Republik Indonesia ya kan, pengorbanan untuk membela negara dan rakyat, keluarga yang gugur untuk merah putih. Jadi, suasana merah putih, suasana, jadi, saya kira ini bagian dari saya sehingga obsesi saya adalah ingin melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera. tapi dengan kendaraan gerindera sekarang, gerindera ada di posisi lini bawah lah dalam perolehan suara walaupun tetap saja masuk dan memberikan kontribusi anggota dewan di DPR, bagaimana nanti 2014 misalnya, kalau misalnya threshold-nya ditambah, kan jumlah suara sedikit Bapak tidak terlalu bisa mempengaruhi undang-undang kan. Kalau misalnya threshold-nya ditambah, gerindera kala itu mungkin tidak bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan. Back to square one dong. Jadi begini, kalau Anda lihat riwayat gerindera 2009 dari 100 sekian partai yang mendaftar hanya 38 yang boleh ikut pemilu. Jadi yang lolos verifikasi nasional itu 38 partai. Dari 38 partai, 9 yang masuk DPR RI. Partai yang baru berdiri kurang dari satu tahun. Kalau saya cerita riwayat berdirinya gerindera mungkin Anda tidak percaya. Kita berdiri dalam dua minggu. Sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Kita bisa menempati urutan partai ke-8 besar. Saya kira itu menunjukkan bahwa dukungan Bapak optimis di 2014. Saya optimis. ada suara yang mengatakan bahwa alasan gerindera kemudian berbeda dengan gerindera ketika pansus senturi. Ketika Bapak bergabung bersama partai-partai yang lain berseberangan dengan pemerintah katakanlah begitu. Kemudian tiba-tiba gerindera lompat dan ada di sisi pemerintah. Ini yang mengejutkan partai seperti PD Perjuangan dan lain-lain katakanlah yang bersisian dengan Bapak. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah deal Prabowo dengan kekuasaan. Pertama alasannya karena Prabowo dijanjikan kursi menteri. Dua katanya. Ada menteri pertanian dan yang lain atau apanya. Dan atau katanya dalam undang-undang paket undang-undang politik nanti threshold-nya akan diturunkan karena ada upaya untuk menaikkan threshold sehingga partai yang akan masuk dan bercokol katakanlah begitu di DPR itu akan makin sedikit bagian saya bisa katakan disini sama sekali tidak ada deal. Sama sekali tidak ada deal sama sekali. Jadi kita punya sikap kita sendiri. Saya katakan dari awal saya sudah katakan berkali-kali bahwa kita tidak otomatis mengatakan diri kita oposisi. Kita akan menilai kebijakan pemerintah kasus demi kasus. Nyatanya soal gedung DPR kita berseberangan hampir dengan semua fraksi di awal. Sekarang fraksi-fraksi terima kasih. Banyak yang gabung. Karena tidak mau populer sendiri di Gerindra. Iya kan? Kita punya sikap. Sikap kita sikap moral dan sikap membela rakyat. Titik. Dan saya tegaskan di sini saya tidak saya menganggap tidak bijak tidak aris kalau setiap pemimpin di tengah dia bekerja untuk rakyat kita goyangkan kita turunkan itu. Tapi berapa hari yang lalu Bapak bertemu dengan Dewan Penyelamat Nasional Oh saya terima siapapun yang mau ketemu tapi ditanya apa yang saya tidak mau mengepar mereka kalau ingin memperbaiki keadaan semuanya harus liwat kotak suara pemilu Anda mau bikin revolusi bikinlah revolusi liwat kotak suara revolusi harus damai saya percaya konstitusi saya percaya dengan pemilihan umum Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau Prabowo sebagai politisi yang kita lihat hari-hari ini politik menjadi komoditas semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu di politik bukan hanya bukan hanya pengusaha bukan hanya militer pelawak penyanyi juga mau jadi politisi sebenarnya apa sih sebenarnya juga di politik menurut Anda kalau kalau kita buka buku ilmu politik salah satu definisi pertama yang kita bisa ketemukan dari arti kata politik itu sendiri adalah bahwa politik itu dalam arti yang baik dalam arti yang positif itu politik itu adalah upaya memperbaiki kehidupan masyarakat jadi jangan artikan politik sebagai hal yang buruk upaya mencari jabatan itu bagian dari politik fenomena itu Bapak perhatikan di Indonesia kan akhir-akhir ini oh iya jelas jelas itu yang membuat konotasi membuat pandangan rakyat pandangan masyarakat terhadap politik seolah sebagai sesuatu yang buruk sesuatu yang negatif tantangan kita adalah bagaimana kita upayakan politik yang bersih politik yang baik politik yang santun politik yang berhadap nah itu yang tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia buat Anda pribadi Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau prajurit sebagai politis prajurit profesional ya prajurit aktif tentunya ada batasan umur itu pekerjaan yang sangat berat secara fisik saya kira kalau di atas umur 50 45 itu sudah sangat berat kalau di dinas aktif sebagai prajurit sesudah itu tentunya kita masih punya gairah masih punya apa ya dinamisme ya kita ingin tenaga kita pengalaman kita bermanfaat kepada masyarakat dan bangsa saya kira itu Bapak pernah bilang bahwa sering tertipu di politik gitu kakak gak kapok tertipu politik ya saya kira kita apa semua harus mengambil hikmahnya saya ambil hikmahnya bahwa juga begini kalau anda bisa ditipu sebetulnya itu salah anda sendiri jadi ya itu membuat kita harus lebih waspada saya gak habis pikir aja tidak boleh terlalu naif dan logu itu itu proses pengalaman artinya begini anda sebagai makanya sebetulnya ya memang susah adaptasi tadinya dari seorang prajurit seorang perwira di 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 tentara semua kan serba jelas kalau jam 8 pagi acara mulai jam 8 tepat acara mulai tapi kita harus sekarang fleksibel ya kadang-kadang ya saya saya mau katakan saya gak habis pikir Prabowo yang di apa disegani orang bahkan ada beberapa yang nama Prabowo itu menjadi menjadi apa namanya menjadi ketakutan gitu ya tapi ternyata Prabowo juga bisa ditipu tapi begini pak hubungan antara militer dan politik anda punya masa lalu dan itu tentu saja tidak bisa dihilangkan begitu saja ketika kita bicara langkah politik dan orang mengukur anda dari track record anda anda selalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa May 98 pelanggaran ham dan lain sebagainya dan apakah ini menurut anda menjadi beban politik untuk anda maju ke depan sebagai apapun lah sebagai presiden dan seterusnya saya kira itu masalah ya sudah dibicarakan berulang-ulang berulang bertahun-tahun dikaji di mana dan saya gak kemana-mana saya berada di Indonesia saya hadapi saya kira lama-lama rakyat kita juga faham sejarah juga membenarkan yang benar akan muncul saya fitnah-fitnah terhadap saya lama-lama juga hilang karena memang tidak benar ya kan lama-lama orang sadar bahwa itu bagian dari politik perubahan rezim saya waktu itu bagian dari rezim lama jadi saya harus dihabisi diporbankan itu saya kira sesuatu yang saya terima sebagai risiko seorang pemimpin risiko seorang pejabat tapi bahwa itu kemudian membebani Anda dalam langkah Anda secara politik ya itu risiko saya saya harus hadapi dan saya tidak kemana-mana saya tidak saya jawab saya hadapi ya terutama lama-kelamaan ya saya kira itu sudah jadi basi dan sudah 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 banyak terbukti salah banyak terbukti salah dan keliru dan akhirnya rakyat pun menyadari itu dan tentunya sekarang kalau saya ingin menawarkan suatu solusi kepada bangsa saya menawarkan suatu jalan keluar daripada kemulut-kemulut bangsa ini tentunya rakyat akan menilai apa yang saya tawarkan itu masuk akal atau juga orang ada yang mengatakan begini ada sebagian yang mengatakan kayaknya Prabowo adalah pilihan yang tepat karena apa namanya langkahnya jelas dan tidak tergantung kepada sistem yang sekarang sudah ada dia mau dan berani untuk mengubah sistem yang yang dianggap salah sekarang ini dengan ekonomi kereketan yang yang Anda saat ini endorse gitu ya dan maaf ya saya selah sekarang sebagian daripada mereka-mereka yang berkuasa sekarang banyak mengadaptasi loh banyak program-program yang saya usung tapi kalau dulu saya dulu kalau saya dulu saya bilang Indonesia mampu pertumbuhan dua digit dulu saya diketawain saya diejek dibilang Prabowo jual impian ternyata sekarang banyak di pemerintah Kadin sendiri secara resmi ketua Kadin yang baru mengatakan kita bisa dan harus dua digit dan kita harus dua angka pertumbuhan kalau kita mau mau bangkit tapi saya mengatakan lebih tidak hanya pertumbuhan tapi kualitas pertumbuhan itu jangan hanya pertumbuhan tapi pertumbuhan hanya segelintir orang yang nikmati itu yang saya masalahkan sebagai contoh sekarang banyak yang sudah puas yang bangga dengan pertumbuhan Indonesia sekarang katanya 6% oke katanya katakanlah 6% tapi 6% itu didorong oleh apa didorong oleh konsumsi didorong oleh pertumbuhan sektor mobil dan motor itu mobil dan motor itu gak ada pabrik Indonesia nya gak ada milik Indonesia itu gak ada pabrik mobil satu pun gak ada jadi artinya pertumbuhan itu tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia itu apa sebenarnya buat Indonesia yang bersatu sebetulnya kita kan sudah punya landasan yang kokoh yang sudah sudah teruji oleh sejarah ya yaitu Pancasila faktanya Pancasila tetap ada karena Indonesia adalah menara Pancasila begitu kan tapi kan kita akhir-akhir ini sering melihat Pak konflik horizontal ada konflik yang sangat serius atas nama keyakinan kemudian melakukan upaya-upaya destruktif atas nama keyakinan yang salah mimpinnya dong saya berpandangan seperti ini saya berpandangan bahwa kita jangan menyalahkan orang demi orang marilah kita mencari akar permasalahan tujuan pertama suatu pemerintah adalah melindungi warga negaranya jadi konflik horizontal yang bisa meluas itu menurut pandangan saya dan saya kira dibenarkan oleh sejarah itu akan mudah dan terjadi manakala kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi termasuk juga teror dan lain sebagainya saya kira begitu dimana peranata pemerintahan itu tidak kokoh dan kuat ya kan ya akan meluas dan kita jangan kita juga terlalu apa ya pesimistis dalam arti kita juga harus mengakui dibandingkan dengan banyak negara lain sebetulnya peranata-peranata negara dan bangsa kita juga tidak terlalu jelek tidak berarti kita lengah tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan-kekuatan yang masih menginginkan Indonesia pecah ya kekuatan di dalam maupun di luar negeri ini tantangan bagi setiap pemimpin di Indonesia ya saya kira demikian ya jadi yang timbul seperti Ahmadiyah teror bom kemudian juga konflik atas nama keyakinan cara terbaiknya kan harus ada tindakan tegas banyak orang yang menyatakan bahwa sekarang-sekarang ini tindakan tegas itu agak susah ya sama juga seperti NII misalnya NII itu bahaya yang bisa dikatakan laten padahal kalau misalnya solusinya mau diselesaikan dengan tegas dan tepat itu bisa saja tapi kawasan tetap ada ini ada apa sebenarnya Pak? saya punya pandangan ya bahwa kuncinya adalah dalam pendidikan apabila pendidikan kita pendidikan nasional kita baik ya kita bisa mencegah meluasnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kuncinya pendidikan dan ini butuh peran serta dari tokoh semua agama Alhamdulillah pemimpin-pemimpin umat beragama di Indonesia ya sebetulnya pemimpin mainstreamnya adalah cukup bijak cukup cukup moderat cukup toleran dan cukup komit kepada binika tunggal dika jadi ini kita bersyukur ya bahwa ada ekstremisme di semua negara negara yang begitu kaya saja seperti Amerika dan sebagainya banyak yang ekstrem banyak yang radikal nah kita juga harus akui bahwa di dalam keluarga Nusantara yang begini besar 247 ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu ya kan nah ini butuhnya pendidikan guru-guru sekolah-sekolah yang yang berkualitas baik supaya mengajarkan anak-anak kita hati-hati jangan ikuti pemimpin-pemimpin yang seperti itu jadi kuncinya pendidikan nah disitulah argumen saya selalu kita butuh menghimpun kekayaan nasional kita harus punya dana yang banyak yang cukup kita harus investasi kepada pendidikan yang berkualitas hanya pendidikan yang bisa melawan radikalisme kuncinya pendidikan ini ini apa yang saya lihat dari kasus banyak negara dan pemahaman saya terhadap sejarah Bapak tidak termasuk pihak yang menyalahkan katakanlah pemerintah atau presiden yang bersikap tidak tegas atau terlalu lunak terhadap terhadap pihak-pihak begini saya selalu mengatakan saya selalu mengatakan saya pakai analogi apa sepak bola saya selalu bilang orang yang tidak berada di lapangan itu selalu paling gampang teriak jadi saya mengertilah saya pernah saya pernah dalam posisi apa ya tanggung jawab walaupun saya ada waktu itu dalam tentara saya sekarang dalam perusahaan-perusahaan saya dalam partit tidak gampang ya untuk memimpin banyak orang ribuan orang puluhan ribu orang ini yang dipimpin presiden itu ratusan juta gitu jadi gampang dibilang tidak tegas dan saya kalau saya tidak berani untuk bicara seperti itu maaf saya ingin marilah kita ajak marilah kita berpikir rasional kita jangan mencelah jangan mencari kesalahan orang marilah kita menyelesaikan masalah dengan rasional kalau ada kekeliruan kita kritisi kita kasih alternatif ya kan tapi kita kita hormati koridor kita hormati parameter kita hormati tata cara dari kehidupan dikritik itu boleh saya kira saya kira kritik itu baik ya kritik otokritik tesa antitesa yang dihasilkan adalah sintesa saya percaya kritik yang tajam dan bagus itu akan menghasilkan kebijaksanaan yang baik apa namanya dengan neoliberal dan ekonomi kerakyatan sekarang kita punya isu hubungan langsung kerjasama zero tarif atau mendekati nol tarif dengan Cina antara negara-negara saya tanggapan Bapak sedikit saja saya sebetulnya ya termasuk orang yang dari awal bukan sekarang berapa belas tahun yang lalu saya menganggap bahwa waktu itu agak terlalu gegabah kita cepat-cepat masuk apa ini free trade free trade ini tetapi janganlah kita anggap remeh persoalan ini ya ini menyangkut daya saing kita ya sulit saya kira ini masalah dilematis sebagai pengambil kebijaksanaan Bapak bilang bahwa 2014 adalah target ya Pak ya dan apakah itu akan jadi komitmen saya lihat dari segi usia ya ya itu pribadi saya apakah itu akan jadi komitmen artinya begini Pak ya kita kita kan saya boleh dong a priori melihat apa yang terjadi sepak terjang para politisi nanti berhenti nanti pengen lagi atau gimana Pak sebetulnya kalau Anda ikuti pidato-pidato saya dari pagi sampai malam Anda akan melihat bahwa ini bukan soal pengen tidak pengen ini bukan soal pengen tidak pengen kalau ada suatu yang tidak benar Anda diam Anda abstain atau Anda ingin melakukan perubahan perbaikan terhadap yang tidak benar itu ya kan kalau negara kita terancam ada invasi dari luar sebagai patriot sebagai warga negara yang cinta tanah air harusnya terpanggil terpanggil bukan soal pengen tidak pengen sekarang kalau kita lihat kondisi ekonomi tidak benar kita punya keyakinan bahwa itu tidak benar dan kita mengerti bagaimana kita bisa benarkan apa kita diam kalau kita lihat aset-aset negara yang begitu berharga yang begitu produktif kalau istilah bisnis istilah ekonomi itu cash cow cash cow menghasilkan cash menghasilkan uang tunai bagi negara dijual murah ke bangsa lain kita tahu itu tidak benar kita diam ya kan dan kita kalau ngomong saja suka gak didengar di republik ini ya kan gak tahu ini akan dimuat saya ngomong begini gak tahu maksud saya apa kita akan diam dalam keadaan yang tidak benar saya terpanggil kalau memang situasi sudah baik kondisi sudah benar ya kan sudah ada keadilan sudah ada pemerataan ya untuk apa kita cari-cari repot untuk apa saya berjam-jam keliling daerah ya kan jadi ini bukan soal pengen tidak pengen ini adalah panggilan masalah panggilan masalah keyakinan masalah ketidak relaan melihat negara saya terpuruk melihat bangsa saya di ejek melihat rakyat saya miskin saya gak menerima bahwa negara yang begini kaya rakyat kita masih susah cari makan satu saat saya pernah jalan itu ada orang yang jualan kerupuk dengan sandal jepit 20 kilo jalan kaki tiap hari jualan kerupuk maksimal dia bisa dapat keuntungan mungkin 15 ribu rupiah 20 ribu sehari tapi dia harus jalan kaki 20 kilo 10 kilo dari kampung dia naik dan 10 kilo turun tiap hari saya ini bekas tentara saya ini infantry dulu jalan kaki 20 kilo itu bukan pekerjaan ringan apalagi mau bawa beban apalagi buat beban bawa beban ini tiap hari kita lihat rakyat kita setengah mati cari cari makan jadi kalau ada orang bilang bangsa Indonesia malas rakyat Indonesia saya itu gak terima saya lihat rakyat kita ini setengah mati ingin bekerja kadang-kadang susah bekerja tidak ada penghasilan tidak ada pekerjaan ya kan nah inilah tantangan bagi kita golongan terdidik bagaimana kita harus cara rasional mencari solusi-solusi yang benar harapan rakyat itu kan besar terhadap suatu perubahan perubahan dan keadilan saya bukan menganggap bahwa saya yang bisa saya bukan orang-orang saya manusia biasa tetapi saya sebagai pelaku ekonomi saya melihat sumber permasalahan di Indonesia adalah model pembangunan ekonomi yang salah arah dengan sistem dengan sistem yang yang keliru dan ini bukan salah siapa siapa ini salah kita semua termasuk saya juga ikut dulu saya ikut saya ikut terkagum-kagum dengan sistem itu ya kan pertumbuhan setelah pertumbuhan nanti ada kekayaan nanti kekayaannya akan menetes ke bawah kan itu kan teorinya itu kita tunggu-tunggu berpuluh tahun dan ternyata di sumbernya masak itu di Amerika saja mereka baru sadar bahwa kalau mengikuti logika masak ini rakyat banyak akan menderita nah ini tantangan bagi kita sekarang apa kita terus dengan sumber daya ekonomi kita kita biarkan terkuras habis dibawa keluar negeri dalam bentuk bahan mentah kita hanya sebagai pasar atau perubahan paradigma saya maju dengan ide saya mengusung perubahan maju dengan ide itu pasti akan menimbulkan pengaruh tentu saja karena selama ini ide itu sudah well established dan diakui dan bahkan di endorse oleh kekuatan-kekuatan yang Bapak katakan itu tadi berarti ada risiko ketika Prabowo maju dengan mengusung alternatif sistem itu sudah Bapak siapkan juga hidup adalah risiko kalau kita punya keyakinan dulu Bung Karno waktu menyatakan kemerdekaan juga ada risiko benar gak tidak ada tidak terjamin bahwa bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia akan berhasil pada saat itu Belanda bagian dari sekutu Inggris pemenang Perang Dunia Kedua mendukung Belanda kita di ultimatum di Surabaya kita di ultimatum di Bandung tapi rakyat kita menjawabnya dengan kalau perlu ya Bandung Lautan Api Bandung Bumi Hangus daripada tunduk kepada ultimatum orang asing saya ingat kata-kata Bung Hatta yang luar biasa ya merinding saya Bung Hatta pernah mengatakan lebih baik saya lebih senang melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi anteknya negara asing daripada jadi budaknya negara asing Bung Hatta orang yang begitu moderat mengeluarkan kata-kata itu lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada jadi itu tersebutnya termasuk Bapak juga dilarang untuk tinggal di Indonesia jangan-jangan seperti zaman dulu lagi itu masa lalu jangan jangan kita cari musuh jangan memperpanjang ketidak polemik pahaman saya anggap itu salah paham mereka tidak mengerti Prabowo saya saya bukan saya bukan lawan siapapun saya hanya ingin Indonesia baik dan sejahtera itu saja Prabowo terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak sukses mudah-mudahan terima kasih saya senang ditemani jalan-jalan keliling Nusantara ini jalan-jalan keliling selamat menikmati